Dwi Fungsi Apri Jadi gini guys, dulu alasan Dwi Fungsi Apri dihapuskan karena banyaknya Apri yang turut memegang kekuasaan negara membuat demokrasi semakin tergigis Selain itu, militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara Oleh karena itu, Dwi Fungsi Apri mulai dihapuskan seiring runtuhnya masa order baru Hingga pada rapat pimpinan Apri di tahun 2000, para pemimpin sepakat untuk menghapus Dwi Fungsi Apri yang perlahan mulai diperlakukan pada pemilu 2004 Terus, rencananya usulan revisi undang-undang TNI yang masih dikodok ini nantinya akan diteruskan ke DPR RI Hmm, gimana nih guys menurut kalian? Ada setuju nggak sama rencana revisi undang-undang TNI ini? Coba komen ya